Aliyah Masaid lanjutkan proses hukum meski penyebar hoax minta maaf. Aliyah Masaid telah melaporkan para pemilik akun yang menudingnya hamil di luar nikah. Saat ini, laporannya tengah diproses di Polda Metro Jaya. Aliyah dan sang suami, Tarik Halilintar pun telah menjalani pemeriksaan atas laporan tersebut. Aliyah dan Tarik menegaskan bahwa mereka akan terus melanjutkan proses hukum yang sedang berjalan meski para pemilik akun penyebar hoax dan fitnah itu datang kepada mereka untuk meminta maaf. Meski minta maaf harus tetap berjalan semuanya, kata Tarik Halilintar usai pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Jakarta Pusat, Sengada dengan sang suami, Aliyah juga ingin menindak tegas oknum tersebut dan memberikan efek cerah. Sehingga semua orang tidak melulus enaknya memuat suatu hal di media sosial, apalagi sampai berani menuliskan tuduhan tanpa adanya bukti. Karena semua sudah ada peraturannya. Jadi itu alasan kenapa dilaporkan juga, untuk pelajaran juga, ke depannya itu lebih berhati-hati, mau membuat berita pun harus ada faktanya, timpal Aliyah Masaid. Tarik juga menyebut bahwa peristiwa ini menjadi pengingat agar selalu bijak dalam menggunakan media sosial agar tak tersandung masalah hukum. Ini juga jadi pelajaran juga sih buat kita semua bersosial media walaupun kita bisa netik apa aja, tapi semua itu ada aturannya, semua itu karena kita tinggal di negara hukum ya pasti ada hukumnya juga, ujar Tarik. Diketahui Aliyah telah melaporkan sejumlah akun yang menudingnya hamil di luar nikah ke Polda Metro Jaya pada Kamis, tanggal 22 Agustus tahun 2024. Nama akun tersebut adalah ad Esmeralda Garisbawa 9999 dan ad Media Lestar di TikTok dan ad Ivo Media 3180, yang merupakan sebuah kanal Youtube. Aliyah merasa tudingan tersebut adalah berita bohong dan fitnah. Sehingga, dia membuat laporan dengan mengacu pada pasal dugaan pencemaran nama baik. Sebagaimana diatur dalam pasal 27A Junto 45 Ayat 4 Undang-Undang IT No. 1 Tahun 2024. Dan juga pasal pencemaran nama baik yang diatur di Kuhab pasal 310 KUHP, 311, dan 315 KUHP, kata Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arishiam Indradi.